ini berbeda lah ya mencari sensasi itu karena saya ya kan saya prinsipnya gini saya enggak saya enggak makan disini saya nggak makan 4 hari pernah salam dari Minjai tararingku yo assosko welcome back to my youtube channel hari ini kita lagi jalan-jalan ini di Boyolali jadi kalian penasaran kan kita ada di depan tank yang luar biasa ini apa ya maestrone cana bos jadi penasaran ya oke langsung aja kita kerepek omai bangvis bosko oke jadi ini bro nah oke bos kita sekarang sudah sama maestro cana iki bangvisi cobrodnya iya bang manap-mangap bos sih ini aku tuh mau balik koloran loh saking kepengen ketemu samehan ini iya dari balik koloran ini nah ini aku mungkin banyak yang penasaran like wawai samehan banyak lah yang ngeset ke sini kan aku tuh penasaran dengan historinya samehan dari nge-youtube buat pelet sampai mau nikah ini loh itu kan banyak yang belum tahu kalau cuman ikan banyak yang nge-review lah ya ini berbeda lah ya mencari sensasi tapi sensasi Singapik ini Bang aku sih yang pertanyaan-tanya ya pertanyaan yang pertama ini samehan mengenal apa mengenal cana ini dari siapa dan tahun kapan nge-review awal mulanya awal mulanya awal mulanya saya udah pelihara ikan posisinya udah pelihara masukkan dulu 2015 2016 akhir itu ketemu temen itu namanya Agus Wahyu Wijaya itu beliau saya enggak enggak saya main ke rumahnya dia sedang transaksikan transaksikan asiatika pada saat itu asiatika harganya 700.000 16 cm tahun itu ya lho terus ini kan apa koneksi nah dari situlah saya kenal namanya Agus Wahyu Wijaya berarti pertama kali lihat ikan gabusi asiatika asiatika nah ini lho bos jadi kalian itu nggak penasaran lagi tau jadi bang fisiki pertama yang pertama kali lihat ikan gabus mahali malah justru asiatika asiatika terkenali permaruan permaruan dan auranti dan aurantian terus Bang aku tuh penasaran lagi samehan itu motivasi nge-youtube siapa tau bisa tak gaya motivasi nge-youtube itu apa cuman iseng atau memang apa ya suka dengan ikan atau gimana Pak kalau awalnya memang YouTube itu saya dulu suka nonton YouTube saya itu suka hal-hal baru ataupun apa saya selalu nonton YouTube nah pada saat itu saya juga 2016 itu saya YouTube tapi campur kini-kini bukan saya udah nge-upload itu kayak di apa namanya tutorial HP saya kan dulu di counter terus saya upload ya terus saya upload di motor saya touring terus atraksi-atraksi punya silat yang nggak mengenai gitu terus ikan saat itu saya vakum itu nggak nge-youtube lagi cuma iseng pada tahun 2016 itu nah pada tahun 2018 itu saya mulai sadar kok saya dari tiga tahun ini saya nonton YouTube menghabisin kuota katanya jadi youtuber dapat duit lainnya saya nonton malah habisin duit kan nah pada saat itu saya pengen jadi youtuber saya lihat saya pelajari YouTube dan akhirnya tahu caranya akhirnya saya fokuskan youtuber itu kan apa diri kamu siapa diri kamu dan apa yang kamu lakukan setiap hari itu kan konten YouTube jangan dibuat-buat kamu nggak suka makan terus jadi food vlogger Sarah karakter kamu nggak suka traveling kamu kerja terus kok buat konten nah karena saya suka di ikan saya fokuskan ke ikan dan video-video yang nggak mutu-mutu itu saya hapus semua terus video ikan awal mula video ikan itu dulu review saya punya limbata pada saat itu kan limbata saya tetap pair dari Lampung saya langsung bawa dari Lampung gitu nah sampai ini aslinya mana dulu asli sini Bapak Ibu sini cuma saya SD di sini SMA di sana SMA di Lampung terus SMA saya kesini lagi itu Pak Bapak tetap di sana itu juga beberapa video SMA ada yang kalau nggak salah di YouTube itu ada yang ngirimin limbata dari Lampung itu Bapak Bapak kesini bawa limbata itu mati itu Bapak nggak bisa packing gitu nah jadi itu saya akhirnya masuk di dunia itu khusus di ikan kenapa namanya bangvis karena kan ada bang tutorial ada bang review ada anak ikan kan nggak ada makanya saya buat bangvis aku tak ganti channel bang bang itu karena yang Kak saya lihat itu hal-hal yang berbau bang bang tutorial Indonesia itu kok kok banyak tapi memang ada bang bang silat juga ada ada bang travel itu ada jadi kayak sebang ada sebutan orang atau Om siapa bos siapa bos bosku nih Om Mopi saya om eh saya om bang bangvis akhirnya nah terus kalau karakter sendiri di luar YouTube aku penasaran loh tapi memang ya mungkin kalian yang penasaran loh aku is grap ya rupanya karakter di luar YouTube memang sama yang membuat seperti ini memang asli kayak gitu saya orangnya emangnya suka guyon saya suka ngelawak komedian saya suka step kayak di kumul-kumulan apa lah di organisasi ataupun di temen nongkrong itu saya yang paling lucu mencairkan suasana saya nggak paling bisa memecah suasana paling buat ini suasana kepada tegang saya buat santai itu saya sering buat kayak gitu makanya di YouTube pun saya lihat kalau YouTube orang kebanyakan nge-review ikan khususnya di ikan ya notabene dikankan ya ini ini tapi mereka terlalu terlalu fokus terlalu apa sepaneng enggak enggak slow enggak pakai bercandaan makanya saya buat konsep di beda kayak gitu jadi saya lebih ke ngelawak kayak gitu tapi sambil edukasi ini pado kalau cari ilmu jangan ke channel gue gue ngguyu akhirnya ada ilmu nih banget itu yang ada ilmu kalau ilmu ada yang kayak gitu cuma iseng-iseng terus habis itu disokong sih sama ko frankie waktu itu ko frankie yang nyuruh aku nge-youtube terus habis itu disokong juga sama Franz Aven bos bosku disokong terus di ayo buat YouTube dulu pernah nge-youtube di GAPI dulu tapi belum kenal samian belum kenal bos bosku main GAPI nah habis itu beralih beralih main cana mungkin sudah 4 bulanan inilah 4 bulan ini cana terus habis dan maestronya ini yang ditunggu-tunggu banyak sih minta ini cuman aku iya satu jarak ya Bali terus gue waktu waktu ya aku juga punya pekerjaan yang lain ya bos nah terus habis itu koleksi-koleksi disini nih koleksi yang dijual atau memang ada yang beberapa kesayangan ada beberapa kesayangan ada beberapa dijual bisa disebutin Bang mungkin nanti kan tak kasih video-videonya apa aja koleksi yang sementara ada dirumah ini ada auranti ada maru ada grandinosa ada limbata golden ada ada nomang hantik ada banyak sih ada apa namanya ya seperti nanti kita kasih cuplikannya ya nanti kita lihat-lihatin cuplikannya terus ada bulu-bulu kera juga ada fire and ice juga ada andraw ada Argus juga ada predator juga ya nah itu predator tapi sebelum ke predator mungkin yang aku mau tanya same-an bisa maksudnya dalam artian ini pencapaian pencapaian yang belum same-an dapat itu apa sih yang belum maksudnya ada satu pencapaian yang belum same-an bisa lakukan ini apa impian lah impian ini same-an membahagiakan orang tua tetap itu ya tetap merasa belum cukup betul-betul sebalpun ya mungkin kita pernah ngasih apa tapi menurut saya membahagiakan orang tua itu hal yang apa ya hal yang saya cari itu karena ketika orang tua bahagia orang tua akan mendoakan kita yang baik kita akan bisa sukses semangannya bisa sukses best luar biasa terus habis itu yuk sejarah ini saman bisa jualan ikan sampai jualan pelet itu iya pak eh awalnya saya dulu kan kerja di counter kerja di counter pada saat itu gaji kan kecil nah saya nyari sampingan nih sampingan apa yang tidak terlalu memaksa saya mengganggu pekerjaan dan bisa di ikan lampu kedibu diskotiknya nih ada aura-aura Aura-aura goe pindah nah yang bisa disambi ya disampingan lah tapi tidak mengganggu pekerjaan lain saya jawab ya nggak mengganggu main job nah akhirnya saya mempercayai untuk ya hobi tadi ikan saya jualan ikan COD bahkan sama mungkin tahu jarak antara sini ke Salatiga ke sini ke Solo ke sini ke Palur karangannya kan jauh itu saya rela demi uang 15 ribu untung 15 ribu COD? itu saya COD sama ikan itu udah ngeyoutuk posisi apa? belum dikit tapi belum adsense belum jalan tuh itu karena saya ya kan saya prinsipnya gini saya nggak kerja saya nggak makan disini saya sendiri gitu saya sempat nggak makan 4 hari pernah no 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 perih pokoknya ceritanya kalo jauh beberapa orang-orang kan hanya melihat dari cerita suksesan ya bos dibalik kesuksesan tuh pasti ada perjuangan ya kalian harus tahu bos jadi bahkan ya aku sendiri sih aku sendiri ya perjuang juga dari nol juga terus abis itu Franz juga pernah cerita bahwa dia dulu kuliah itu jualan dompet bos bosku ini iya cerita jualan dompet sampai S2 kan dia ya iya betul di Jogja ya setiap story seorang itu pasti ada perihnya pasti itu tinggal tetap beda-beda cerita beda-beda alur gitu aja nah betul jadi jangan dilihat dari suksesnya aja terus abis itu kalau Bang Fit sendiri ini ya melihat percanaan ke depan itu seperti apa? nah ini kalau saya sih masih bisa naik sampai kapanpun kenapa? nah ini pertanyaannya karena saman kalau di pinggir jalan kalau saman coba di pinggir jalan ketemu orang mas tau ikan cupang pasti tau adik-adek mba-mba-mba-mba om-om pasti tau tau ikan arwana pasti dari kalangan bawah sampai atas tau tau ikan lohan tau pasti tau coba di pinggir jalan saman nanya tau ikan cana belum tentu dia tau nah cana gabus tau gabus tau nah ini cana akan bakalan jalan sampai saman di pinggir jalan nanya tau ikan cana tau tuh jadi transit saya disitu jadi bang vis ini punya pemikiran bahwa cana ini masih panjang banget dan mentoknya cana itu nanti jika kalian nanya orang di pinggir jalan ini cananya apa roh berarti itu sudah di atas sudah high performnya lagi nah kalau untuk harapan ya sebagai orang yang salah satu orang yang naikin cana itu apa sih bang harapan saya ya harapan nih di dunia percana ini maksudnya dalam harapan harapan saya untuk para orang yang belum tau cana saya nggak bilang pemula ataupun lama ya yang belum tau cana yang ketika kalian tau cana terus nonton video ini yang saya harapkan semoga kalian masuk ke dunia cana bukan karena mau jadikan ekonomi ya hanya cuan tapi cinta dulu betul ketika kalian sudah cinta kepada sesuatu entah pekerjaan kalian kalian cintai kan agama kalian cintai hobi kalian cintai cuan akan rezeki cuan itu akan jalan sendiri akan ada pada alurnya jangan memaksakan kalian tau cana 2 hari 3 hari sebulan tau cana kalian memaksakan diri untuk mau jualan cana itu nggak bisa dan ketika kalian maanjlok ataupun kalian menyusut pasaran susut mesti kalian keluar-keluar sendiri nyalahin sana nyalahin sini nyalahin situ itu akibat karena anda tujuan di cana bukan dari sayang dulu tapi kalian langsung loncat langsung pengen jualan dan merasakan harganya oh no memang nggak sedikit sih ya yang seperti itu sepenglihatanku pengetahuanku tuh nggak sedikit yang seperti itu tapi ya waktu yang nyeleksi sih waktu yang nyeleksi ya tetep lah pasti ada nyeleksi ya kayak contoh yang pacar Arif lah pacar Arif Ricci terus siapa namanya banyak pengende-pengende cana yang namanya udah besar itu mereka awalnya bukan dari uang mereka sayang dulu mereka cinta dulu mereka hobi dulu akhirnya kan mereka menemukan jalannya sendiri betul kayak gitu bukan memaksakan tapi beda lagi kalau kalian basicnya memang udah toko ikan udah penjual ikan kalian mainan cana untuk jualan itu wajar nah menambah variatif di toko ikan kalian itu beda ya tapi kalau orang yang memang benar-benar hanya di rumah terus apa itu mungkin ya terus habis itu bang mungkin banyak sekali yang bertanya-tanya sama samian ini rencana kedepan ini untuk youtube maupun hidup maupun percanaan apa ini bang pertama mungkin youtube nya dulu pengen apa mungkin harapannya tahun ini 1 juta subscriber harapan kan boleh ya aku berharap akhir tahun ini 1 juta ya berharap saya harapan saya sih untuk di tahun 2022 ini di mungkin pertengahan tahun lah saya berharap banget youtube saya bisa sampai 500 karena ada ada nazar juga saya nazar dari orang tua juga nanti di 500k ya ada sesuatu yang saya akan kejutkan ke orang tua itu sebenarnya play button silver play button saya sudah ada tapi di Lampung karena kan KTP saya Lampung dan turunnya di sana verifikasi alamatnya di Lampung harus saya KTP tapi besok itu bulan 1 bapak kesini dibawakan jadi nanti kalian bisa lihat review unboxing padahal udah lama banget terus kalau untuk masalah kehidupan sih ya harapan saya ya karena insyaallah tahun depan saya menikah karena ya mungkin biar ada yang ngatur keuangan satu kedua ngatur kehidupan saya juga warintro lebih ya lah lebih tertata mengurangi nakalnya juga karo ke geden seperti itu bisa mengurangi seperti itu hal-hal yang negatif kan dan lebih berpikir dewasalah apa tujuan kita hidupkan dari lahir dewasa menikah berkeluarga tua meninggalkan resiklusnya seperti itu nah tahap kita kan mau menikah itu kan nanti bakalan berat lagi lebih berat mungkin temen-temen yang sudah menikah banyak nah keinginan saya ya ketika saya sudah nikah saya di apa dilancarkan ekperekonomiannya terusan ya kehidupannya enggak enggak dipersulit karena semoga aja kesulitan saya itu sudah dihabiskan saya dulu masa sulit saya Tuhan itu sudah memberi eh sudah nih ngasih ke saya itu dulu aja udah cukup gak usah dekat depannya jangan dikasih sulit lagi nah nih bos sekarang lagi Hasan habis ini tak lanjut lagi ya orang enak nih Hasan habis ini lanjut lagi sudah selesai aku tuh kemarin lagi risau bang sama satu ikan varian baru sebenarnya bukan baru sih belum marui itu bang pernah lihat tempura kemarin aku bahas rame lu lumayan ya 33 ribuan sih yang nonton itu belum maru itu bukan level baru level lama nah 2016 sudah ada cuma aku belum pernah lihat ikannya aslinya blue gini eh tapi sampe pernah gak sebelumnya nonton yang di California itu ada bener-bener biru lho bang sudah pernah belum karena lebih ke Frindavan sih di India oh iya iya itu maru lius blue itu kayaknya biru kan bang tapi maru lius masuknya karena bukan bukan spot ID modernnya kayak galaksi totol-totol kayak Poseidu Maru atau ini dia tapi ada bunganya lho bang yang aku lihat bang jadi ada bunganya juga mungkin nah berapa cuplikan ya tak kasih lihat kesamean ini gak apa-apa kita nambah-nambah durasi ya eh eh lumayan nah jadi aku tuh kemarin penasaran banget bang sama ikan ini luar biasa loh jadi ikan itu biru biru banget loh bang mana dia ini ya yang digolaknya ke orang hmm hmm sih ya ya ini malam mati ini sebentar di potong potong terus nah ini langsung ya biru tenang bang dan ada bunganya sama masa belum pernah lihat aja kayak apa gila yang ini 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 baby red yang yuk cuman thumbnail sini ini yang ini ini to ini yang di Vindava ini yang samin bilangkan ini lagi hai 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 judul ini manolius maksudnya ini kemangnya emang ada kayak ini kayak Peseudo Peseudo itu Biru itu Maksudnya bukan Blumaru sih Jadi kalau label Blumaru itu 2016 itu Label itu cuma ada 3 Blumaru, Marbor, sama Marsum Nah Blumaru itu sebenarnya Lebih ke Melasoma itu loh Jadi Melasoma Melasoma itu Maru dari Kalimantan, tapi dia bunganya sedikit Tapi pulih hitam, itu Melasoma Waktu kecilnya, dia sedikit biru warnanya Nah dulu labelnya Orang toko, orang-orang seller itu Labelnya Blumaru kecilnya Padahal gedenya dia full hitam, Melasoma Nah itu dulu labelnya kalau setahu saya itu Apa yang dibilang Black Mamba itu? Nah bukan, Black Mamba beda lagi, itu Maru stres Kalau itu, kalau Melasoma itu Hitamnya bukan hitam, bulat itu enggak Hitamnya hitam cerah gitu loh Mengkilat, itu memang Hitam ikannya, itu memang Dia enggak bisa gede, enggak bisa gede Terus gitu, dia kecil kalau Melasoma Berarti ini beda yang tadi? Beda, itu maksudnya itu Marulius Cuma memang, kalau genetik sana Memang kalau untuk udah size-nya Udah di atas 50 cm Kayak di barunya itu Ada kayak kelihatan ringnya keluar-keluar dikit gitu Itu hampir sama kayak yang di Frindavan itu Kalau enggak salah Tapi itu kan spot semua Tapi sama yang kalau ngelihat real itu Pernah enggak bang yang benar-benar biru? Kalau biru belum, kalau pseudo itu Ada yang barunya ada bunganya kayak gitu Kayak suratani gitu, cuma warnanya tetap orange Jadi memang belum pernah lihat ya Biasanya kalaupun ada emagenetik baru Ataupun ada pertemuan baru Pasti di dunia sana udah keluar Dari pihak indonesianya kayak Hiko Itu pasti dia nge-share di Instagram Pasti, dan dia masukkan di wall Instagramnya Dan dia pasti sharing ini jenis apa Warna itu, Om Hiko itu pasti Teman-teman pendahululah Pasti mereka nge-share Kayak Odetsu Itu yang kayak orang-orang Cina Terus bukan, terus kayak Siapati Shei Shei itu Itu juga pasti nge-share Kalau ada ikan-ikan baru di luar sana Pasti, karena ini belum ada Banyak banget belum memang ya? Mungkin kayak gini Red itu ada Red Sentarum Red Bali itu Red Pangan Album Red Semarantau Barunya beda-beda Bunga beda-beda Mungkin di sana gitu Marulius itu beda Sama Marulius Western ataupun apa Tapi Basicnya Marulius Basicnya beda-beda Kayak sungai ini, sungai ini Bentuknya udah beda-beda Mungkin seperti itu Lokaliti ini Florida ini Kita lihat Nah itu loh Jadi Aku juga penasaran Risau banget Nah terus habis itu ada juga Bluma Labar Ada satu lagi Tapi ini belum pernah tak bahas Bluma Labar itu Diplograma Diplograma itu? Ya saya Saya kan punya Sudah-sudah diambil Oh jadinya memang biru gitu? Ya Diplograma memang biru Toman kan ada banyak Ada Kayak Toman kan ada Yang memang genetiknya ya Itu ada Kalau ini kan lainan genetik Tapi yang Memang genetiknya Kan Kalau di IPA itu ada Family, ada Ordo Ada Spesies Ada Kingdom Ya kan? Ini kita belajar Nah itu Ilmiahnya itu Kalau familinya itu Sebenarnya kayak ada Toman Ada Diplograma Ada Toman Bunga Nah itu sebenarnya beda-beda Kalau ini Toman Tapi kelainan genetik Bukan beda Keluarga Tapi ini Ini bedanya Tiga itu Nah itu kalau yang Bluma Labar itu Diplograma Kayak punya saya Yang saya konten di Youtube Biru itu loh Itu kan Diplograma Itu kan sekarang Kayak gini Nah itu Diplograma Oh jadinya biru gini Itu masih gak biru Biru lagi Punya saya Lebih biru punya saya Itu di beli Mas Pajar Sekarang di rumahnya Mas Pajar Ini kan kemarin ada satu disitu Baru kemarin Kita kirim ke sejambi Kalau untuk kecil sih Paling diangka 500-600 Kelihatan warnanya Dari size berapa? Pecahnya itu Mungkin diangka 20 up 20 cm di atas Nah itu loh Jadi banyak banget Ilmu yang kita dapat Di sini dan Makasih banget Kita sudah dikasih Cerita-cerita Tentang aslinya Sharing-saring Sharing-saring Cerita-cerita Terus gandus Jadi kalian Terus gak ngongkong Aku yang Bang Viz Lihat aku ini Nonton kontennya Bang Viz Seketok penting Nah Ini aku ucapin makasih banget loh Bang Maksudmu banget Siap Mungkin sekian dulu Yang bisa tak sharing Mungkin nanti aku mau main Ke beberapa kipar-kipar Di deket-deket sini lah ya Mbois kipar rokok Kipar bek Usahayah Mereka Kasih lubang Cobrotnya Cobrotnya Mampang-mampang Bapak itosku Adios Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax